Hai sahabat cantik, welcome to your channel, aku Lula, aku Myra Hari ini kita akan do Cushion Battle Wah ini most requested, most interesting video yang kita akan buat So kita bakal battle cushions buat kalian Dan cushion ini tuh bukan the best ya, tapi lebih ke the most popular Talked about cushion-cushion yang paling viral Yang pasti kalian paling penasaran about, kita battle semua Ya dalam video ini kita akan full review Jadi kita akan compile semuanya Dan udah, kalian nonton ini aja udah tau semua cushion lokal Itu yang mana yang bagus, yang mana yang enggak Buat kalian yang lagi nyari cushion, penasaran sama cushion-cushion Kita udah bahas semua Buat kalian yang mau tau, keep on watching Cushion yang pertama itu dari Eska Ini Eska False Cushion Serum Yang shade aku pake itu Biscuit Mulai dari puffnya, puffnya bulat dengan pointed tip di atas Jadi gampang untuk masuk-masuk ke area kecil-kecil Dan corners jadi bisa precise Color match-nya ini warna biscuit sangat pas buat aku Application-nya pas di blend gampang banget Produknya langsung nempel dan menyerap ke dalam kulit Jadi I love it Nggak kegeser-geser gitu produknya Karena gampang banget untuk nempel dan set ke kulit Coverage-nya ini full coverage banget Tapi rasanya tuh ringan Bisa keliatan ada produk di atas kulit Tapi kayak nggak berat sama sekali Satu kali pump aja udah bisa seluruh muka ke cover Sampai ke leher juga Finish-nya bagus banget Healthy glow finish yang sangat natural Jadi nggak begitu luminous-luminous banget kok Tapi tidak dewy juga Bisa dibilang full coverage second skin Nah biasanya aku ngesuka full coverage cushion Tapi ini tuh flawless banget Dan nggak rasa berat Ini wet test-nya di area smile lines Udah ada crack-nya Nah karena ini finish-nya healthy glow Kalo dipake sepanjang hari The end of the day my face itu udah very oily Tapi yang aku notice itu nggak begitu cakey Meskipun full coverage Karena kalo full coverage itu pasti gampang breakdown cakey dan creasing Makeup-nya masih intact seperti di awal Tapi mukanya oily aja Garis senyumannya udah nge-crack agak dalem Tapi ya itu ya biasa kan Karena it's a full coverage cushion So for full coverage cushion it held up pretty well Final thoughts ini cushionnya bagus banget Bener-bener flawless finish I love the healthy glow that it gives Dan again itu full coverage tapi rasanya tuh masih ringan banget Finish-nya yang instant pertama kali play itu yang beautiful yang flawless itu love banget Yang kedua itu adalah Roll over reaction plump skin loving blurring cushion Shade yang aku pake itu buttermilk Pertama packagingnya lucu banget ya So cute, unik banget Nggak kayak any other products you've seen But puff-nya itu pointed tip which we love Color match-nya itu slightly too light Tapi masih bisa work with Jadi kalo kalian light medium skin masih oke Kita berdua itu skin tone-nya light medium And pake produk ini tuh masih masuk Untuk application-nya satu pump itu udah keluar produk banyak banget So nggak perlu banyak-banyak Udah bisa cover the whole face Karena a little goes a long way with this product Karena konsistensinya sedikit lebih tebel Ini produknya sit on the skin at first Jadi ini takes more time untuk nge-set ya Coverage-nya very full coverage Kalo kalian ada redness atau jerawat yang nggak terlalu besar Udah ke cover banget Mungkin even kalian udah nggak perlu lagi pake concealer lagi Tapi kalo jerawat-jerawat yang lebih besar dan merah-merah banget Tetep harus pake concealer ya Finish-nya initially skin blurring flawless finish Banget satin skin like matte Karena sangat full coverage Berasanya di kulit nggak terlalu ringan ya Which itu biasa buat full coverage cushions Jadi kalian akan feel like kalian lagi pake high coverage product di kulit kalian Untuk setiap hari mungkin terlalu berat rasanya But untuk acara atau photoshoot bagus hasilnya Jadi menurut aku ini bukan an everyday cushion Tapi lebih yang kalo kalian mau pake sebentar Untuk wear test cushion ini Smile lines dan bagian area mulut gampang caking Seluruh muka keliatan kayak ada foundation banyak Jadi nggak keliatan kayak menyatu sama kulit And doesn't look skin like Berasanya setelah seharian pake juga heavy Kinda full coverage Jadi kalo dipake for a long period of time kurang nyaman Jadi final thoughts-nya untuk cushion ini overall menurut aku Karena cushion ini tuh sangat full coverage Menurut aku nggak cocok untuk kalian pake seharian ya Tapi buat kalian yang mau pake untuk sebentar doang Karena initial finishnya tuh emang bagus banget Flawless really really seamless looking Itu bagus hasilnya kalo cuma sebentar Jadi menurut aku it looks good Tapi ya nggak tahan lama Selanjutnya itu rosé all day Ini realest lightweight cushion Yang warna aku pake itu sand Ini puffnya bulet dengan pointed tip Ini color matchnya Warna sand terlalu gelap Dan undertone-nya sangat warm ya Jadi nggak pas di skin tone aku yang neutral undertone Satu pump celup ke cushion pake puff Bisa cover setengah muka sampai leher Jadi kalo seluruh muka itu bakal jadi medium to full buildable coverage Finishnya itu velvet Tapi nggak flat Karena masih keliatan skin light-nya You can tell ada cushionnya Bukan natural lightweight gitu rasanya Rasanya tebel di muka Nggak terlalu pore blurring Karena seperti cushion lain yang full coverage Biasanya lebih highlight pori-pori ya Setelah full face of makeup Rasanya tebel di muka Dan udah mulai sedikit cakey di area tengah hidung Dan crack di hidung sangking tebelnya Tapi ya kulit sebenernya keliatan smooth dan flawless Imperfection seperti jerawat Itu ke cover So nggak usah pake concealer lagi Sekarang itu wear testnya Wear testnya sebenernya kita Nggak gitu test the cushion Karena setelah full face of makeup Kita kurang suka ya cushionnya So ini cushionnya buat kalian yang nyari full coverage Yang bisa cover imperfections Itu it's very very okay sih However buat kita ini rasanya tuh tebel dan heavy So that's why we don't like it And di area hidung setelah full face Sebenernya produknya itu mulai collect lah Setelah full face This is one of the cushions yang nggak begitu work for our skin Next yang keempat itu adalah Gear Me X KFC Primer Plus Foundation Breathable Cushion SPF 46 Dan warna yang kita pake adalah NO2 Nude Beige Untuk puffnya itu adalah pointed tip Jadi easy application Color matchnya pas banget Warnanya untuk kulit light to medium Kalo kalian liat on the website Millish shadesnya tuh sedikit susah Karena on the website Shade NO2 keliatan gelap banget But kalo kalian same shade as us Ini pas banget Untuk applicationnya satu pump aja cukup Untuk the whole face Puffnya juga very easy to blend Dan nggak streaky sama sekali Cushion ini tuh full coverage banget Satu pump udah ke cover the whole face Kalo pake puff tuh full coverage banget Tapi kalo kalian lebih suka pake beauty blender Masih bisa medium to full coverage blendable lah Kalo pake cushion ini Most of the brightness dan gelap kecil udah ke cover banget Biarpun full coverage Finishnya luminous dan skin like Hampir seperti kayak second skin Nggak cakey sama sekali Atau keliatan tebel It looks very very natural Dan berasanya juga lumayan ringan Untuk cushion yang full coverage Cushion ini tuh dibilang 2 in 1 primer Tapi nggak pore filling ya Jadi menurut aku yang perlu banget Pore filling masih perlu pake primer Suka banget finishnya initially Kinda full coverage Tapi nggak keliatan heavy Untuk wear test cushion ini Karena finishnya luminous cushion Ini cepet oily Dan claims cushion ini tuh mass proof Tapi pas kita cobain Transfernya banyak Even after Pake setting spray yang favorit kita Karena cepet oily Gampang breakdown Jadi cepet ada smile line Dan crack di bagian hidung Jadi kalian harus sering-sering touch up Kalau mau pake produk ini seharian Kita juga test flashback Dan setelah seharian Dan udah oily Nggak ada flashback sama sekali Jadi overall Cushion ini tuh pas pertama di apply Bagus banget finishnya So flawless Tapi nggak tahan lama ya Karena cepet banget breakdown Dan especially Kalau kalian oily skin Gampang berminyak Dan jadi cakey So lebih cocok untuk dipake For acara Photo shoots Yang cuma pendek-pendek Next itu cushion makeover Mereka ada dua tipe cushion Yaitu Hydra stay dan power stay Aku akan pake setengah-setengah Jadi satu sisi Hydra stay dan satu sisi Power stay So mulai dengan yang hydra stay Aku yang pake itu N30 Ini puffnya Dua-duanya circle Color match N30 itu As you can see Pas banget Neutral undertone ya Applicationnya easy Dan seamless untuk di apply Ringan banget Easily blend Coverage-nya ini tuh Medium to full coverage Bisa build ke full Finish-nya Dewy skin like Yang sangat hydrating Ada glowy-glowy-nya sedikit Kulit keliatan Sangat healthy Lebih natural lagi Daripada yang power stay ya Ini wear testnya Lebih seperti healthy matte finish Matte-nya Tapi sebenernya itu Dibantu oleh powder Dan setting spray Pas ngolok makeupnya Muka ga begitu keliatan oily Masih oke sih banget Tapi ada sedikit garis senyuman Di pipi Tapi sedikit banget Breaking down Ada collect product Di area pipi Daripada yang power stay Tapi ya itu karena Finish-nya pas pertama kali apply Itu hydrating Bukan matte Final thought-nya Everyday cushion Suka banget Karena keliatan skin like Dan healthy Love the finish Apalagi pas apply instannya Instant look-nya tuh Bagus banget Sekarang aku akan move on Ke power stay And then in the end Aku akan bandingin Dua-duanya sedikit ya Yang power stay aku pake yang Shade W32 Puff-nya sama Kayak yang hydrastay Bullet circle Color match-nya Yang ini emang terlalu terang Dan terlalu kuning Jelas ya Application-nya still easy to apply Coverage ini Medium to full coverage Bisa build ke full Ini finish-nya matte finish Gak ada luminous atau glowy-nya Tapi gak keliatan kering kok Sama sekali Jadinya lebih kayak skin matte finish Discoloration di seluruh muka udah hilang Wear test-nya Smile line keliatan sedikit Tapi hampir gak ada Kelihatan hampir seperti pertama kali di apply So still flawless Tapi ya finish-nya matte Jadi buat skin type kita yang oily Pasti lebih whole throughout the day Pas banget namanya power stay Cause it looks great Final thoughts ini Oily skin will love this Karena oil control bagusnya tuh parah banget Tapi yang buat dry skin Takutnya nanti bisa cenderung kering So pasti you love hydrastay more Final thoughts buat yang Kayak bandingin hydrastay dan power stay Kalo kalian mukanya lebih kayak oily skin type Pasti lebih sukanya yang power stay Karena oil controlnya tuh bagus banget For you guys yang dry skin Pasti lebih suka yang hydrastay Karena ya again Itu kayak lebih kayak hydrating Dan healthy skin finish Tapi dua-duanya aku suka banget Tapi obviously Karena aku skinnya oily Instant looknya hydrastay itu love banget Tapi untuk dipake long wear seharian Power stay sih Kayak bener-bener kayak hold everything together So yeah But they're both great Itu aja sih Love Next itu ada Luxe Crime Second Skin Luminous Cushion Shade yang kita pake itu adalah Honey Untuk puffnya Bulet aja Jadi sedikit susah untuk Go into the inner corners Dan area-area kecil Tapi it's okay Color matchnya Untuk skin tone aku sekarang Terlalu gelap banget ya Seperti yang kalian bisa liat Very orange Jadi untuk shade ini Mungkin lebih cocok buat medium skin tone Application gampang banget to blend Cushionnya gak langsung set on the skin Jadi kalo dipegang masih ada that dewy feeling Untuk coveragenya medium coverage dengan puff Tapi kalo kalian pake sponge ini lebih ke light to buildable Finishnya Luminous skin like banget Keliatan so natural Dan like your skin Cocok banget for all skin types Especially buat kalian yang kulit kering juga Yang ada dry patches Ini sama sekali gak cling on I love the look of this cushion Karena it makes your skin look so healthy and flawless Tapi masih natural skin like banget Untuk wear testnya Setelah seharian Yang pasti mukanya jadi lebih luminous Tapi gak oily-oily banget Tapi karena luminous Jadinya sedikit gampang geser-geser Kalo dipake seharian Jadi at the end of the day Yang pasti udah akan ada smile lines Dan sedikit cakey di bagian hidung Coverage-nya juga udah sedikit pudar Gak terlalu banyak transfer kalo di masker Jadi ini adalah salah satu holy grail Cushion kita banget We love this cushion Dari pas pertama kita coba Pas launch Suka banget Tapi karena ini finishnya lebih ke luminous finish Mungkin buat kalian yang skinnya lebih oily Or gampang oily kayak aku Ini sedikit gampang geser ya Jadi buat aku personally kalo aku tau Bakal pake seharian Bakal keringetan Mungkin aku gak bakal pake cushion ini Tapi finishnya tuh I love it Bagus banget Next itu Skintific Cover All Perfect Cushion Yang aku pake itu Shade Sand Buffnya ini bulet Dengan pointed tip So love that Color matchnya yang sand Pas banget Untuk skin tone aku Dibilangnya warm undertone Tapi ini sebenernya menurut aku Neutral With the hint of warm Tapi lebih masih ke neutral undertone Applicationnya gampang Tapi sedikit berat Untuk di blend Tapi that's actually a good thing Karena itu artinya Pas udah set gak akan gampang Untuk geser-geser produknya Coveragenya Medium to full coverage Tapi lebih ke full Finishnya skin like radiant It looks very very healthy Flawless dan perfect banget Ada hint of glownya sedikit Super good Imperfections ini udah ketutup Dark spots dan jerawat Udah hilang semua Dan udah rata lah Pokoknya skinnya Tapi obviously itu Karena aku problem skinnya Gak begitu banget ya Ini abis di blend Jadi full coverage Tapi berasa di muka Masih lightweight Dan ringan Jadi gak kerasa berat Wear test Ini kerasa ada cushion Di atas muka Tapi yang gak berat-berat banget Apalagi karena ini full coverage Mungkin gak dipake Untuk setiap hari Karena ini full Tapi bisa lebih ke kayak Photoshoot atau event Ini bakal bagus banget sih Gak terlalu banyak geser And everything is kind of still in place Hanya mungkin di atas bibir aku Sudah mulai menggumpal Karena area itu Juga aku paling gampang berkeringat Dan paling gampang basah ya So itu normal Smile lines pasti ada Karena ya ngomong terus ya Seharian Tapi pipi tetep flawless Dan jidat itu gak terlalu oily But still just need a really good primer Untuk menutupin pori-porinya Karena emang ini full coverage But skin masih keliatan healthy dan radiant So final thoughtsnya Ini tuh amazing amazing Flawless cushion Karena juga after wear test Ini tuh still so good sih In my opinion I love this One of my favorites Next itu adalah Guell Bare Cushion Shade yang aku pake Itu adalah Umbre Untuk puffnya Ini bulet aja Color matchnya pas banget Untuk kulit light medium Mereka sebenernya cuma ada 4 shades Jadi sebenernya gak terlalu banyak pilihan Kita juga suka banget shade yang KV Untuk contour Untuk application Satu pump aja Udah keluar produk banyak Jadi cukup untuk whole face So easy to blend dengan puff Langsung meresap ke kulit Dan gak gampang geser-geser Coveragenya lebih medium to full coverage dengan puff Kalo kalian pake sponge lebih ke medium Bisa banget buat everyday Dan buat kalian yang gak terlalu suka pake full coverage Pake sponge aja Finishnya bagus banget So natural and fresh Skin light Tapi masih ada sedikit luminous glow Tapi gak seluminous like scrimenya Cocok banget buat kalian yang gampang oily Tapi gak suka finish yang matte Kayak aku Lightweight tapi flawless looking banget I love it Untuk white testnya Karena finish of this cushion gak terlalu luminous Ini tahan lama banget Gak gampang oily Even for someone like me Yang kulitnya cepet bevinya Ini juga karena lightweight Nyaman banget dipake seharian And aku sebenernya pake cushion ini Pas di Bali seharian And itu udah keringetan Tapi all photos masih keliatan flawless throughout the night Breakdown dan smile lines juga minimal Dan karena gak gampang geser Face stay so flawless the whole day Overall Buat aku ini adalah A really really good everyday cushion Karena lightweight banget Gives enough coverage untuk setiap hari Tapi berasanya ringan banget And tahan lama Especially buat aku yang gak mak oily So love this Next itu BLP cover cushion Ini shade nya N15 Ini pas di apply pake puff gampang banget Blended smoothly Pas apply ini gak langsung nempel banget Jadi masih bisa move around It's very blendable Tapi pas udah naip lagi muka It's tasty Jadi gak geser-geser banget So that's good Waktu untuk application Blendable dan set itu Pas sih for me ini Ini full coverage Finish nya hampir mirip sama skintific 11-12 Almost mirip deh pokoknya Banget-banget sama skintific Full coverage gitu Seperti skintific ini kayak ada skin like finish Full coverage Tapi skin like finish nya bukan completely skin like Ini ada healthy glow nya Masih keliatan dewy-dewy healthy glow nya sedikit I really like this cushion sih Emang bagus banget ini Jadi karena ini full coverage Dan finish nya aku suka healthy glow skin like gitu Ini bisa dipake dikitnya aja untuk 4 lighter coverage This won't finish easily Gak akan cepet abisnya Bisa di adjust lah coverage nya Tapi bedanya sama skintific itu Finish nya hampir mirip Tapi yang BLP itu Sedikit Lebih Ada glow nya Sedikit aja Itu bedanya cuma itu sih I really love this coverage Full coverage itu Susah banget ya untuk To make it nice Karena itu bisa jadi cakey Ini sama sekali gak cakey Mungkin karena ada healthy glow Dewy nya sedikit So makanya gak akan cakey Yeah So this is really nice Wear test nya Hold up nya bagus banget Gak begitu cakey Buat full coverage cushion Oils nya udah pasti mulai keluar Tapi ya belum breakdown parah-parah banget And ini final thoughts Really really amazing cushion Apalagi yang pas pertama kali di apply Of course wear nya itu Lebih mulai udah kayak oily dan sedikit breakdown Tapi karena itu kan full coverage So ini udah lah jelas lah I would say ini tuh finish nya di tengah-tengah SK dan skintific Full coverage yang bagus banget Dan yang ke 10 Finally Itu adalah something human breathable cushion Dan juga copy paste breathable cushion Jadi aku akan pakai setengah muka yang human And the other side yang copy paste Kebanyakan dari these two cushions tuh Features nya banyak yang sama-sama ya Paling yang beda tuh lebih ke finish nya and wear nya So untuk kedua cushion ini Puff nya sama Puff nya lebih ke square shape Jadi menurut aku sebenernya ini agak sedikit susah Untuk inner corners Tapi it's still okay Shade yang aku pakai itu NO2 Charlotte Untuk color match nya pas banget NO2 Charlotte Aku biasa pakai between NO2 Charlotte Atau gak And 2.5 linen Kalau aku sedikit lebih tan I will choose linen Tapi sekarang lebih ke light medium Jadi Charlotte paks banget Application nya for both Biasa kalau pakai puff Selalu perlu blend lagi dengan beauty blender Supaya lebih natural Tapi Cushion ini Itu gak perlu di blend Pakai beauty blender lagi sama sekali Pas apply di kulit dengan puff nya Langsung rata Dan blend so seamlessly Coverage nya buat human dan copy paste Lebih ke light to medium coverage Kalau pakai puff Kalau pakai puff Bisa dibuild ke medium coverage lah Natural banget coverage nya Tapi very buildable Sekarang untuk finish nya yang human Yang human itu skin like matte Healthy matte Kayak natural skin kalian Itu sehat banget Matte nya tuh non drying Karena gak cling on to my dry patches Yang biasa ada di my nose Pertama di apply Ada sedikit luminous Tapi setelah set jadi human matte Buat yang copy paste Lebih luminous daripada yang human Tapi gak overly glowy Or dewy Lebih ke natural skin With a little bit of luminosity Dua-duanya rasanya ringan banget di kulit Dan nyaman banget untuk setiap hari Untuk wear test nya Setelah dipakai seharian Of course Oils nya udah lebih keluar Lebih luminous lagi Tapi dibilang oily Enggak Ini untuk both cushions Untuk both cushions Setelah dipakai seharian Of course Oils nya udah lebih keluar Lebih luminous lagi Tapi dibilang oily Enggak Smile lines udah lebih crack di copy paste Creasing under the eye Juga lebih keliatan di area copy paste Tapi gak parah ya Ini menurut aku masih normal Apalagi karena yang copy paste Emang lebih luminous daripada human Bagian forehead, pipi, chin For both cushions masih oke banget Overall Cushion ini tuh mirip banget ya Cuma beda sedikit di finish Karena cushion ini tuh mirip banget It really depends on skin type kalian Menurut aku buat kalian yang skinnya lebih ke oily Dan gak suka yang terlalu luminous You should try yang human Bagus banget Tapi buat kalian yang kulitnya lebih ke dry Dan suka that luminous dewy look Yang copy paste tuh bagus banget Tapi overall for both cushions Aku suka banget Untuk setiap hari Tapi not just during the day Even buat night out Juga masih bagus banget Karena untuk di foto juga bagus Dan juga tahan sehari Love this cushion so much Ini probably our favorite Best cushion since we've tried it Oke itu tadi kita review 12 cushion lokal for you Dan demo loh sekalian You're welcome That was a lot of effort Gila gak lama But we would do it for you guys Obviously Jadi dari 12 itu Kita bakal kasih tau kalian Yang mana favorit kita Tapi kita gak bisa kayak Give you one ya Karena finishnya beda Coveragenya beda So kita bakal Categories gitu Kayak There's a one time all favorite sih Ya Well Kalo top of the top Banget Something Something human loh Something human Something human cushion Itu nomor satu Overall ya In terms of coverage Ini semua Again guys Ingat bahwa kita itu Combination oily skin Okay Kalo kalian mau tau our top 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 It's human Terus yang lain Ini sebenernya Seimbang They're all green Amazing Jadi kita akan Categorize ya Dalam coveragenya ya Buat yang light to medium coverage Itu termasuk Something Something cushions Coffee paste dan human Amazing Love finishnya Love it Untuk yang medium coverage Yang kita suka banget And recommend Itu adalah Makeover Hydrastay Dan Powerstay Dan juga Cushionnya dari Guel Ya itu medium to full Medium lah Dan yang full Yang we love Itu dari SK, Skintific Dan BLP Itu sebenernya Finishnya hampir mirip Itu semuanya Tapi ya Pro dan kontranya Plus minusnya Ya kita kan udah mention kan tadi Ya jadi itu 12 Yang kita udah demo buat kalian Dan mungkin Ini kan Cushionnya banyak yang bagus-bagus semua Mungkin Kalo kita harus bilang Yang kita kurang suka Itu dari Rosie dan Rollover Itu buat skin kita Itu kayak Kurang cocok Memang banyak orang suka ya Tapi Pas kita cobain Emang gak cocok aja di kulit kita Ya guys Ini semua cushion ini Ada full review Dan wear test Each video Kita akan link di description box You guys can check it out Kalo mau in that review So itu 12 Yang viral top banget Tapi ada beberapa cushion yang sebenernya Lebih underrated ya Yang mungkin gak terlalu orang banyak Talk about Tapi menurut kita worth mentioning Dan sebenernya itu bagus banget Which are Satu itu Dari Revlin Ini Skin like Bener-bener skin like It's so good Rabbit Habit Ini lebih ke full cover Tapi ada kayak Luminous glow-nya Cantik banget Lumis banget Ini one of my favorites Kelihatan gak cakey Tapi full coverage Like wow And ini ada Concealer-nya Dan ke akhir itu dari Sea Makeup Bagus banget sih ini finish-nya But all of this juga Ada review-nya We have reviews for every video guys Beneran loh Every single cushion kita mention Itu ada separate video So check it out Our channels The place to go Oke Kita udah Capek ya So kita will just end it here Mudah-mudahan Battle ini membantu kalian And go Comment down below Cushion favorite kalian yang mana Dan Mudah-mudahan kalian Enjoyed this video Kalo kalian suka video-video kita Don't forget to subscribe And follow our Instagrams Oke Shameless promo We'll see you on the next one Bye Sabah Cantik Bye